Terima kasih. 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 Banyak banget bakatnya. Banyak banget hobinya. Nanti kita bahas satu. Yang pertama, seperti di video-video saya sebelumnya, Karin. Bolehkah saya dibagi informasi atau diceritakan untuk saya dan sahabat-sahabat saya yang nonton? Yang tangguan matamu itu kenapa? Kutukan. Aduh. Enggak, enggak, enggak. Aduh. Kutukan apa, hadiah? Kutukan yang menjadikan hadiah. Amin. Gimana, gimana? Boleh ceritainmu? Boleh. Jadi, dari awal aja kali ya. Jadi, dari awal tuh intinya tuh aku, oh kakakku kena sakit mata. Kena sakit mata, dikasih obat, rekomendasi kan nenek itu kan apoteker ya. Apoteker dan yang dia juga perawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Terus dikasih obat juga sama dari nenek, dari eyang, kita nanggilnya yang uti. Itu sembuh. Habis itu, enggak lama kemudian aku kena dikasih obat yang sama, enggak, 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 enggak sembuh-sembuh nih. Enggak sembuh-sembuh, terus akhirnya dibawa ke salah satu dokter mata yang cukup terkenal di Jakarta. Dibawa dan di vonis udah enggak. Pengeliatan kalau enggak salah di vonisnya tuh tinggal 15 persen, kalau enggak salah omongannya gitu. Oh iya? Oh, enggak, enggak, enggak. Sebelum di vonis itu akhirnya dikasih obat banyak. Dan lebih, aku seingat aku tuh lebih dari tiga jenis, tiga jenis obat. Tapi perih semua. Oh, tetes ya? Obat tetes, ya. Itu perih semua. Pas datang ke dokter itu untuk kedua kalinya, ternyata dia bilang, ini pengeliatannya, maaf ibu, ini pengeliatannya tinggal 15 persen. Shock lah kita. Nangis lah tuh, biasalah drama-drama-drama segala macem. Aku tidak bisa melihat. Gimana aku punya cowok? Gimana aku punya cowok? Gimana aku punya cowok? Umur segitu loh. Itu umur dua, tiga tahunan ya masih. Oh, salah. Enggak ada pikiran punya cowok, punya suami. Hidup aja belum ngerti. Ya udah, dari situ akhirnya pindah rumah sakit. Pindah rumah sakit dan ditangani langsung oleh, ya pada, ibaratnya pakarnya glukom lah. Karena pas waktu itu ternyata pas dilihat dari garis-garis sebelumnya memang ternyata glukoma. Jadi, papaku tuh glukoma, terus kakekku tuh juga glukoma gitu. Yaudah, akhirnya ditangani sama dokter ahlinya glukoma pada waktu itu. Dan kebetulan dokter itu tuh juga baru pertama kali nanganin anak kecil. Jadi, ya udahlah, oke gitu. Sekalian belajar, apa segala macem. Dan ternyata pas dioperasi, ada katarak, aku lupa di mata mananya. Operasi katarak, terus pas dilihat juga, saluran air matanya udah kesumbat. Karena obat tadi, overdosis obat mata tadi. Ternyata itu juga dosisnya udah tinggi ya karena perih ya. Perih, jadi dosisnya tinggi. Menyumbat saluran air mata, ternyata yaudah akhirnya dibikin. Jadi, kalau misalnya, entah ya di kamera, entah di kamera kelihatan apa enggak. Jadi, di sebelah sini sama di sebelah ini, di sebelah itu ada jahitan. Oh, jahitan. Jahitan. Ada jahitan, terus kalau dipegang kayak gini tuh kayak kerasa kalau ada selangnya. Jadi, dioperasi tuh operasi kanan dulu, kiri dulu. Aku lupa kanan dulu, apa kiri dulu. Pokoknya, satu operasi, satu saluran lah. Terus, operasi yang keempat, eh, apa, pasang kecil itu doang kalau nggak salah. Apa ada operasi lagi, aku agak-agak lupa. Dan ternyata memang difonis kalau memang glukoma. Tapi, alhamdulillahnya, glukoma ini tuh bukan karena turunan. Jadi, aku nih termasuk glukoma yang non-genetic. Jadi, ya, glukomanya karena dipicu sama overdosis obat mata tersebut. Gitu. Jadi, ya, sekarang masih bisa melihat sedikit itu karena sisa-sisa syaraf yang masih hidup. Karena kan pada waktu masih ke dokter bolak-balik apa segala macem, itu kan tekanan mata sempat tinggi. Makanya kan akhirnya dibawa ke dokter glukoma kan, yang ahli glukoma. Itu tuh tekanannya, normalnya itu kan di bawah 20. Itu aku tuh bisa sampai 30, bisa sampai 40. Jadi, bener-bener nge-neken syaraf yang ada di belakang mata. Jadi, ya, sekarang terakhir ngecek sih, bukan di dokter yang sama sih, di salah satu yayasan low vision di Jakarta, itu ya ngelihatnya kalau pakai alat, kalau nggak pakai alat bantu, sorry, kalau nggak pakai alat bantu itu bisa 2 meter. Kira-kira. Tapi kalau pakai alat bantu, itu bisa 3 meteran. Jadi, ya, sekitar segitu sekarang bisa melihatnya. Tapi masih jauh loh, 2 meter tuh masih lumayan loh. Oh, iya, iya. Oh, iya dong, 2 meter itu baca buku masih normal, hitungannya. Tapi kalau baca buku itu, aku harus pelan-pelan. Jadi, kalau untuk baca tuh udah, 2 meter tuh udah nggak ketolong gitu loh kasarannya. Jadi, ngelihat 2 meter tuh, 2 meter tuh udah paling ujung gitu loh kasarannya. Tapi kalau untuk ngelihat tulisan, di banner maupun di buku, ya udah nggak kelihatan. Udah nggak ketangkep, makanya dibutuh. Sebenarnya butuh alat bantunya itu. Apa? Teleskop? Iya, teleskop. Berarti kamu ke yayasan itu yang di daerah itu ya? Deket Tanjung Barat? Iya. Oh, nggak sakit ke situ juga ya? Yang udah ganti nama atau yang masih yang lama? Emang dia sempat ganti nama? Aku nggak tahu malah. Aku baru kesana tuh bulan lalu. 2 bulan lalu. Oh, udah jadi nama layak. Oh, iya. Ya, kesebutlah. Ya nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Ini mah kita paham-paham aja. Emang sebelumnya apa namanya? Rolong Vision Center. Oh. Jadi, yang punya kan, yang dulu nanganin situ kan, sekarang adanya di GEC. Oh, jadi yayasan layak ini sama GEC ber... Nggak, nggak. Nggak ke GEC sama, enggak. Tapi maksudnya yang dulu pernah di Yayasan Vision Center, sekarang kerjanya di GEC. GEC. I see. Pak Agus itu di GEC. Oh, iya. Nah, dokterku sempat merekomendasikan aku ke sana. Tapi entahlah. Papaku tidak membawaku ke sana, jadi ya sudah lah. Lalu, mulai bisa nerima tahun berapa? Karena dari kecil ya. Jadi karena dari kecil, jadi ya sudah. Go with the flow aja hidupnya. Gitu. Berarti terakhir ngecek mata berapa bulan lalu ya? Iya. Berapa bulan lalu itu pun juga karena ngerasa tekanan matanya naik, terus sakit, pusing. Tapi ternyata pas dicek ya, aman-aman aja. Iya, minimal tekanan itu kan pasti akan naik turun ya, tergantung. Tergantung pola hidupmu kan ya, kalau berhubung gitu. Betul ya. Nah, misalnya kalau pola hidupnya lagi enak, ya enak aja gitu. Tidur, cukup istirahat, ya pen-pen aja. Tapi kalau lagi stres, lagi ini. Lagi stres, insomnia, lagi makannya juga lagi ngacol. Aduh, jadi. Mulai deh. Cenah-cenah-cenah-cenah-cenah-cenah-cenah-cenah. Begitulah kira-kira. Kalau aku juga pribadi lagi mulai terapi obat. Maksudnya, mulai minum obat lagi. Karena sempat ke dokter mata lagi. Dua bulan yang lalu gitu ya. Mulai dokter mata lagi. kan aku emang aku RP. Kekmentosa. Ke arahku udah pada tidur semua tuh. Ada cuma ada dua yang masih bangun. Yang ada udah pada tidur. Kayaknya udah capek. Dan ternyata apa ya? Istilahnya, ya ini buat sahabat-sahabat saya yang mungkin ada keluarga atau ada siapalah tanah saudara yang mengalami gangguan pernyataan. Tolong cairah info sebanyak-banyaknya. Ya, ya. Ya. Mungkin dulu kekurangan info loh. Dan mati-info info yang kita terima gak kayak sekarang. Sekarang banyak lembaga yang kita bisa tanya. Dulu mah boru-boru ya. Iya. Nah, saya itu retinanya terus yang diubuk-ubuk retina gitu. Retina pigment-pigment yang diubuk-ubuk ternyata syarapnya ada apa sih, ada luka juga di syarapnya. Nah, sekarang dengan terapi obat ini obat ini cukup lumayan dosisnya cukup tinggi. Dipancing apakah masih bisa terus syarap untuk lihat lagi untuk ah, bangun dulu ah. cuman ya gak tau lah ya. Nah, saya gimana kita retinanya nanti berapa bulan ke depan. Yang penting itiar dulu ya. Karin, berarti Karin dari sekolah dari SD sampai SMA di sempat masuk SLD kah atau? Iya. Pernah masuk SLB jadi TK itu sempat di SLB sampai SD kelas 1 SLB lebak bulus kebina. terus di kelas 2 itu dipaksa papa dipaksa orang tua tapi bersyukur dipaksa papa masukin ke sekolah umum. Tadi memang sekolah umum itu yang inklusi. Jadi memang dulu tuh kalau zaman sekarang kan semua sekolah itu diwajibkan untuk inklusi kan. Kalau zaman dulu kan yang ditunjuk sama pemerintah aja yang bisa inklusi. dulu aku sekolahnya di SDN 02 pagi lebak bulus di gak jauh dari SLB. Terus SMP aku di SMP 226 itu juga inklusi juga tuh terus SMA di 66 kuliah di Atmajaya. Nah sampai kuliah Atmajaya ya? Yes. Pertanyaannya gampang gak sekolah di sekolah umum. Pagi itu kan jauh dari rumah ya. Memang jauh banget ya. Berangkat jam 6 jam gak jam 6 jam 5 pagi dari sekolah eh dari rumah Gampang Masih yang di sana ya? Masih yang di depannya C itu ya? Apanya tuh? Rumahnya? Saya nomaden sih terutama-tua betulan pernah di kreo SD di kreo kreo tuh mana sih Jakarta Selatan jatuhnya ya? Iya. Iya. Terus SMP di apa SMP awalnya di BSO SMP di BSD terus SMA 1,5 tahun di Cipulir 1,5 tahun di Cibubur kuliah di Cibubur Wow Pejuang Pejuang Pejalan Pejuang 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 Pejalanan Untung Masih cantik Padahal tua di jalan tuh Udah keriput-keriput Susah gak sekolah di inklusi itu lebih susah atau lebih apa ya isinya dari sisi pertemanan sisi teman-teman yang mengerti atau mencoba untuk memahami Karin bahwa Karin membutuhkan bantuan atau bagi dibilang susah sih ya tergantung orang kali ya kalau kebetulan kalau aku kan karena kita berbicara dari segi pergaulannya dulu ya karena aku bukan tipe orang yang mudah bergaul dan yang mau kenal sama orang gitu loh bagiku kan ya udah sendirian it's okay better is alone gitu loh dan aku gak punya banyak temen ya itu okay gitu dan yang memang ketika masuk inklusi itu ya you know lah anak-anak kecil yang ketika dikasih gimana ya ketika anak kecil ngeliat temennya berbeda kalau orang lain kayak eh kenapa dia oh dia sakit gitu sedangkan kan di sekolah itu tidak ada yang mengatakan kalau gak gak ada orang tuanya yang mengatakan oh dia sakit padahal gue buta bukan sakit gitu loh kasarannya wah sangat biasa santai santai sorry loh gak apa-apa kayak gitu tapi ya apa namanya dan ya sempet kena bullying juga tapi ya dibawa happy aja sih jadi kayak yaudah gitu itu dari segi pergaulan kalau dari segi pelajaran yang memang ada beberapa pelajaran dimodifikasi contoh dulu itu ada pelajaran seni rupa ah gue gak bisa gak tau kenapa ini seni rupa nih kau nih gue jadi ya di dimodif ke yang lain entah kalau yang lain menggambar aku mungkin menganyam atau membuat bentuk-bentuk apa dari plastisin yang kayak gitu-gitu sih di penyesuaian terus kalau olahraga yang lain pada main bola ya aku dikasih tugas yang lain entah suruh buat clipping atau ya suruh pemanasan sendiri jadi dulu di SMA aku tuh sampai ada sepeda statis trampolin sama apa tuh yang buat angkat beban bukan 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 barbel bukan apa sih yang ditarik-tarik oh iya iya tau-tau-tau iya aku lupa apa lupa namanya tipe tau-tau iya itu ya sampai ada kayak gitu ya buat kita jadi kalau misalnya jadi tuh kalau olahraga jam pertama jam pertama itu pemanasan pemanasan lari lari keliling lapangan itu biasanya aku digandeng atau ngikutin teman depannya kan aku masih bisa lihat terus habis itu pemanasan senam-senam dikit lah gerak-gerakin badan itu aku diarahin diarahin sama teman aku sebelah yang kayak gitu-gitu sama dosen eh sama dosen sama gurunya nah nanti jam kedua kalau yang lain pada main bola atau main kasih main apa segala macem aku apa main sepeda statis atau apa ini apa yang angkat-angkat beban itu atau loncat-loncat di trampolin yang kayak gitu-gitu sih tapi lucu loh tapi lucu loh trampolin lu bayangin kakak mas Hoki bayangin aja deh aku lompat-lompat sendiri di trampolin kayak apaan tau jadi kan anak-anak kan jendela tuh dibuka ya dari kelas lain yang bisa melihat tuh aku lompat-lompat di di trampolin sendirian main sepeda sendirian untungnya untungnya ada temenku juga yang satu kelas sama aku yang inklusi juga yang tunet juga jadi ya kalau dia masuk ya sambil kalau enggak ya PR juga sih lompat-lompat Nisa kenal enggak? iya kakiru Nisa Rahayu kenal enggak? tau namanya tapi lupa-lupa ingat mukanya ya enggak usah diingat lah dia sama mukanya cuman kalau nekspeditalis oke lah ya masih enak sambil dengerin musik misalkan masih oke angkat beban tadi oke lah trampolin what you expect ya tontonan anak-anak di kelas belajar iya gila dia lompat-lompat lah napa dah untung gak nyampe pelakon itu dia lalu sahabat doki ini kalau lihat IG-nya Karin nanti aku taruh IG-mu di deskripsi ya boleh boleh ya IG-nya enggak tahu ada berapa sih kayaknya dari video dari satu deh enggak kok cuma satu yang satu itu karena salah bikin terus males ngapus akunnya jadi yaudah dibiarkan gitu aja jadi isinya nyanyi nyanyi bagikan seorang yang udah profesional ada satu tuh yang tunggu apa ya aku lupa nah itu kalau gak salah udah semuanya nyanyi saya udah kayak cepat kamu tahu bahwa hobi bakatmu itu ada nyanyi itu jadi waktu SD itu kan ya umur-umur segitu masa-masanya dimana orang tua dan sekitarnya itu mengembangkan bakat anaknya dan kebetulan GPK GPK itu kalau zaman sekarang dibilangnya itu shadow teacher jadi setiap anak inklusi itu setiap sekolah inklusi itu entah ya kalau sekarang itu butuh GPK GPK itu guru pendamping jadi guru pendampingnya itu yang dari SLB yang diutus sama SLB untuk mendampingi anak inklusi di sekolah tersebut iya oke jadi GPK ku ibu cucu namanya almarhum itu pas aku itu bilang untuk Karin lo banyanyi wah saya gak tahu dong saya saya gimana memang sih memang kalau dari kecil itu memang papaku papaku kebetulan drummer jadi memang dari kecil memang udah sebenarnya udah common banget sama dunia musik dan segala macem dan emang suka musik juga suka nyanyi juga tapi nyanyi-nyanyi ya sekedar nyanyi gitu dulu aku tuh malah lebih ke nari sebenarnya agak centil anaknya ya maaf kok itu udah bakat udah born with it gitu kutukan kebawaan lahir dari kecil nari dan ketika udah di ponis tunet kayak narinya sepisahnya aja deh gitu kelas 3 SD dibilang Karin nyanyi dan kebetulan capsack aku kepala sekolahku tuh mendukung sekali jadi tuh dia punya teman yang ngajar di sekolah lain untuk datang ke sekolahku untuk ngajarin aku pada waktu lomba yaudah akhirnya kan dilatih lah tuh selama aku lupa sebulan apa dua bulan ya pokoknya jangka waktu itulah itu dilatih nyanyi-nyanyi-nyanyi dan dari situ ketika aku nyanyi pegang mic aku nyanyi di depan aku ada guru dan di samping aku ada keyboard pada waktu latihan kok kayaknya gue jatuh cinta nih sama nyanyi oke mulai sekarang gue suka nyanyi dari situ dari situ aku bener-bener sama papa dilesin nyanyi terus aku SMP itu Alhamdulillah udah ikut band dan ya apa namanya menghasilkan juga sedikit-sedikit ya buat beli pulsa sama jajan-jajan lucu lah ya beli handphone barunya belum sih SMP belum bisa beli HP baru beli boneka sih pada waktu SMP sempat beli boneka baru SD SMP terus yaudah sampai apa namanya sampai sekarang jadi nyanyi wow nah ini pertanyaan menarik kalau aku lihat lagu-lagumu atau tampilanmu di IG bener gak tebakanku Qiblatmu Raisa sama Marion Jola yes kok tau kok tau lagu-lagumu kamu nyanyiin gaya kamu perform gayanya Marion Jola oh iya sebenernya lebih ke Marion Jola sih kalau aku Qiblatnya kalau Raisa tuh karena mungkin dari teknik nyanyinya ya karena aku banyak ngambil dari dia sih kalau Marion Jola iya dari Stage Act aku Qiblatnya ke dia aku yes eh kamu bener-bener apa ya ya bukan bukan berarti yang disamakan ya ya tidak tapi dia kan emang Marion Jola kan emang dengan keseksian dengan seks dengan seks gitu kan kamu ada ada luas disitunya gitu oh wow gak tau ini 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 perjalanan saya dan percaya gak orang Tuna Neto menilai percaya-percaya aja sih orang kan boleh menilai iya tapi kan istilahnya tadi yang video yang video yang lagu tadi itu kamu bener-bener yang kamu di ya event kamu gak jalan-jalan gak gak maju gak mundur gak dimana-mana hanya stay di tempat gitu ya tapi take out kamu ya as a professional I mean gitu wow thank you ya walaupun ya nanti lah sahabat-sahabat ok cek aja ini dan luar biasa lah ini adik saya thank you sebelum masuk ke yang lain saya saya mau cerita sedikit dulu itu kita setelah di satu kelas apa dulu ya content creator content creator yes content creator itu kelas yang bener-bener butuh konsentrasi ya kelas yang bener-bener butuh apa ya kita tuh di kelas tuh mikir mikir tapi karena ini satu ini biang ke rok apa ya ekotnya tuh bener-bener di kelas enggak ekot yang jangan-jangan berharap membayangkan ekot yang macam-macam ya cuman ekotnya dia tuh ya entah kalimat yang apa suara dia atau tiba-tiba dia ngapain gitu youtube ke macam ya aneh-aneh dengan dengan Karin begitu kita tuh yang apa sih bawaan bawaan orok kayaknya begini begini soal nyanyi tadi oke pengalaman paling apa ya paling menyenangkan atau pencapaian paling paling menurut kamu ini ini adalah pencapaian paling tinggi walaupun kita jangan bicara hasil ya jangan bicara hasil tapi ini titik apa ya titik gue disini di performan gue paling tinggi ya ini pernah ada performanku paling tinggi mungkin paling menurutku paling berhasil kali ya itu ketika aku bisa ajak audiens nyanyi dan aku bisa menikmati audiens itu nyanyi itu rasanya itu kayak wow aku lakukan dan gak tau kayak mendengarkan mereka bernyanyi ikut nyanyi ikut enjoy at that time itu kayak asik aja gitu seneng terus ngedengerin mereka nyanyi merasakan mereka menikmati suasana enjoy sama aku itu gak tau kayak seneng aja jadi itu energi ya aura itu yang pasang itu yang tadi yang kita bahas tadi di IG yang lagu itu itu di acara apa maksudnya kamu diposit di acara apa audiensnya apakah jadi sesama kita atau umum disitu itu aku lagi di perpusnas di perpusnas dan pada waktu itu memang ada pelatihan penulisan juga kalau gak salah itu aku disitu menghibur jadi ya anak-anak yang dateng tuh anak-anak SMA tapi memang yang disabilitas juga apa namanya dari cahaya batin terus dari SLBA pembina sama satu lagi tuh dari El Safan kalau gak salah jadi temen-temen 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 neta pernah gak sih ada yang menawari kamu sesuatu misalnya rekaman dan sebagainya rekaman pernah terus ke luar negeri untuk nyanyi ikut festival pernah oh iya ke luar negeri iya kenapa ikut ikut sudah sudah ikut oh dimana pada waktu itu di tahun 2018 itu memang one of my big dreams sebenarnya jadi memang dari kecil aku pengen gak tau pengen suatu saat gue mau nyanyi bukan di Jakarta bukan di Indonesia terserah entah mau di luar kota atau di luar negeri tapi bukan gue yang mengajukan diri tapi gue dipilih jadi pada waktu itu temen aku memang dia suka entah ya aku dia suka ke Thailand memang channelnya dia cukup banyak memang dia maestro juga tiba-tiba kontak aku padahal aku sebelumnya gak kenal dia kita cuma ada di dalam satu grup musisi karya musisi Turanetra tiba-tiba dia kontak aku Rin mau gak kayak gini pada waktu itu maunya ke Singapur di tahun 2017 ke Singapur ikut festival kayak gini oke boleh kak silah apa boleh kak yaudah kamu kirimin Karin kirimin ini ya sampel suara sampel perform segala macem yaudah seret aku kirim terus tiba-tiba ada musibah dia sakit stroke di 2018 tiba-tiba oke Karin berangkat ya tapi gak ke Singapur ke Thailand oke siap lagunya apa aja kak ini 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 Karin tapi disatukannya bukan sama bandnya Karin yang biasa ya sama sama band yang lain dari Bandung ini ini oh oke gimana koordinasinya latihannya gimana Karin ini list lagunya ini instru apa mereka biar latihan dulu setiap latihan direkam Karin pelajari di tanggal sekian Karin Karin berangkat ke Bandung bisa oke bisa kita latihan ya Karin oke siap yaudah jadi kita aku sama band yang baru itu kita baru kenal disitu kita baru ketemu disitu dan kita baru latihan sekali dan habis itu lima hari kemudian go to Thailand yaudah jalan deh disitu disitu perform segala macem dan Alhamdulillah disitu juga mewakili Indonesia sebagai ikut di Blind Music Festival nama acaranya Blind Music Festival dan Indonesia juga merepresentasikan pada waktu workshopnya jadi itu di hari pertama eh no hari pertama kita datang itu kan sudah malam terus istirahat terus hari keduanya kita GR hari ketiga performnya hari keempat itu Indonesia ditunjuk untuk workshop jadi merepresentasikan Indonesia lah jadi kita disitu tuh bener-bener aku pakai pakai apa namanya aduh aku lupa kebaya terus pakai kain terus yang teman-teman yang lain juga pada pakai batik aku gak tahu deh itu batik apa aku juga agak-agak lupa maklum ya memang agak-agak pelupis anaknya ya jadi disitu kita ngebawain lagu-lagu yang merepresentasikan di Indonesia yang pada waktu itu salah satunya kicir-kicir kicir-kicir ini lagunya dengan gaya band atau gaya tradisional band 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 yang kita bawakan sebagai tradisional jadi kan band itu bisa dimodif ya bawanya jadi dari notasinya dan segala macem jadi band yang dibawakan tradisional jadi masih ada sentuhan modernnya lah gitu wow apakah cerita ini lebih seru dibandingin cerita rekaman 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 juga one of my big dreams sih jadi kayaknya itu memang satu kesatuan jadi pernah rekaman ya pernah pernah rekaman alhamdulillah seru gak seru sih tiba-tiba ya memang ya dari kecil mungkin karena memang berawal dari mimpi itu kali ya dari kecil itu aku selalu ditawa selalu bilang udah kamu kirim aja sampel suara kamu ke label ini label itu label ini label itu tapi aku gak pernah mau jadi aku bilang kalau walaupun gue mau rekaman itu pun karena gue dipilih karena gue ditunjuk sama produser atau sama produsernya pada waktu itu tiba-tiba salah satu temanku kenal sama tangan kasarannya tangan kanannya si produser ini kita pada waktu itu aku diajakin sama temanku ayorin ikut karaokean yaudah aku ikut karaokean dan tangan kanannya si produsernya dateng dan dia ngeliat aku denger suara aku akhirnya dia minta kontak aku ke temanku ini yaudah Karin mau gak apa namanya bergabung sama ini produser mau ketemu oke boleh dimana oke disini jam segini yaudah di tempat karaokean sih pada waktu itu si produser ini pengen denger juga nih suara aku personality dan segala macam mungkin ya yaudah satu tahun kemudian Karin Karin di approach Karin masuk kesini ya masuk kesini kita punya produk baru ya kasarnya produk ya produk baru yang begini dia kasih gambaran kasarnya gini Karin ketemu sama produsernya sama aku juga disini ya di mall ini oke kak gak apa-apa yaudah ketemu kita akhirnya di brief lah produknya seperti ini yaudah Karin bauin lagu ini ya oke kak bauin lagu oh pas itu aku dikasih dua lagu pilihan A sama B Karin pelajarin dua lagu ini nanti tanggal segini kita ketemu oke aku pelajarin ternyata yang satu lagunya itu gak udah kelempar ke orang lain jadi udah ada yang match lah kasarannya sama lagu ini sama si lagu ini sama si lagu yang A gitu kasarannya jadi kasih lagu lagi Karin pelajarin yang ini nanti kita rekaman jadi 15 no 3 jam sebelum rekaman aku harus kebut ngaparin lagu pelajarin lagunya gimana caranya ngebawain sesuai versi aku yaudah abis itu yaudah rekaman yaudah deh ada sekarang single data itu yang dipublish gitu tapi pertanyaan aku proses rekaman ini capek gak sih ya proses gak ada yang gak capek ya kayak anyway you got the point yes yes tapi enjoy sih mungkin karena aku seneng jadi kayak gak ngerasa itu adalah perjuangan jadi kalau ada lagi yang nawarin oke ya mau mau banget dong kalau ada oke sahabat-sahabat Ovi ayo dibantu yang merasa kenalan level boleh lah adik saya saat ini wah luar biasa lah nyanyinya amin ya maksudnya apa ya gimana ya dengan ciri khasnya Karin dengan pop jazz pop akustik ke ballad pop akustik ballad ballad ya sekarang lagi nyoba-nyoba ke R&B dikit lah boleh lah sesuai dengan ini ya kiblah tadi ya yes Marion Jolla deket loh rumahnya di rumahmu Bintaro juga ya Bintaro juga tapi aku gak tau dia dimananya ada lah nantilah siap thank you mas Soki apa ya tadinya kok nyanyi udah lah ya udah-udah di jasin dari SD bahkan jatuh cinta dengan awal cuma megang mikrofon sekarang nambah hobinya itu katanya more berdrama atau berteater ya berdrama tantangan tantangan baru ya iya tantangan baru mencoba hal-hal baru biar gak bosan nyarinya kalau terus ini tambah kebisaan tapi kalau konten content creator kenapa mas Soki sorry sorry kenapa content creator ya kan kalau pada waktu itu kan udah nih dinulis sama mas Soki kan sekarang memperlebar sayap lagi tapi enjoy enjoy so far enjoy enjoy banget dengan timnya enak ya dengan timnya enak dengan segala yang dipelajari aku suka gitu sih wow kapan tentas maybe akhir tahun maybe jadi jadi peran apa di situ jadi kalau yang teater yang sekarang ini tuh kayak lebih bukan ke ada main ada teman mainnya ada teman apa peran peran lawannya gitu kalau ini kalau menurut aku ini the more level ya karena disini harus bermonolog jadi dikasih apa namanya dikasih dikasih puisi jatuhnya monolog 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 puisi aku juga gak ngerti lah itu itu disuruh dipelajari bagaimana apa menurut menurut persepsi kalian menurut persepsi persepsi aku ini maksudnya ke ini apa menceritakan tentang apa suasananya bagaimana sedihkah senangkah kecewakah marahkah atau seperti apa terus menurut kamu ini ditulis sama orang yang usianya berapa karakternya seperti apa peran kan itu sih the more level dari kan kalau misalnya kita udah ada kalau misalnya ada lawan mainnya itu menurut aku ya menurut aku itu lebih mudah kan tak tokannya ada kalau dia marah kita juga bisa ikutan marah atau dia marah kita takut kita sendi dan segala macem kalau ini tuh gak ada teman mainnya jadi kita harus kita harus menggambarkan bagaimana si tulisan tersebut menurut aku itu the more level the more level sih tapi itu tantangan baru enjoy enjoy banget enjoy banget yang penting itu yang penting enjoy kalau gak enjoy beban jadi kalau enjoy apapun yang terjadi kita akan mencari tahu lebih jauh yes tolong gak yaudah jadinya gak akan dapat feel itu betul jadi asik nih banyak sekali bidangnya ya amin gak apa-apa nih masih muda amin lakuin aja semaksimal yang apa ya semaksimal peluang yang ada karena kan saya selalu bilang di video-video dengan teman-teman yang dengan sahabat-sahabat yang lain saya bilang bahwa kesempatan buat kita ini kerucut gitu bukan sesuatu yang banyak tapi bukan juga gak ada kalau itu lagi ada ambil aja nikmatin dan apa ya tadi Kak Din bilang proses itu gak ada yang gak capek masih capek walaupun cuma sekedar duduk doang itu capek pasti tapi enjoy enjoy nikmatin dan tadi hargai kesempatan yang muncul itu aja Rin pertanyaan berikutnya nih sorry kalau mungkin kita berandai-andai ya oke kan someday Kalin akan menikah ya kan sekarang kan lagi punya pasangan nih ya ya dan pasangannya juga dan sesama kita ada gak sih kekewasiran besarnya dalam dirimu sorry pasanganmu apa gurukom juga atau lebih ke EVM jadi dia ada kelainan di syaraf otak oke berarti itu gak terlalu menurun-menurun amat ya harusnya seperti itu kalau ada yang lebih ngerti boleh kita diskusi cuman pernah gak kalian berdua berdiskusi atau ngobrol santai if kita bicara if ya walaupun saya sih berdoa kalian berdua bisa maju ke yang berikutnya gitu pernah gak berpikir atau berdiskusi kalau kita punya nanti nikah terus punya ngomongan ada gak sih ketakutan kalian berdua untuk apa ya keturunan atau ngomongan kalian mengalami hal yang sama dengan kalian kalau ketakutan pasti ada gak mungkin manusia hidup tanpa ketakutan tapi kita lebih fokus ke bagaimana cara mengatasi ketakutan ketakutan tersebut apa upaya upaya apa kira-kira apa nih yang bisa dilakukan dan yang terpenting dari mengatasi ketakutan tersebut kekhawatiran tersebut lu bisa nerima gue gak kalau lu gak bisa nerima ya ketakutan itu will be come true jadi apa ya banyak contoh sahabat-sahabat Oki di luar sana banyak contoh pasangan-pasangan tunanetra yang punya ngomongan juga sehat poh-oviat mapanya normal banyak kok gak-gak sedikit ada yang bapak ibunya sama-sama tunanetra tapi enaknya normal ada ya ada banget gitu banyak bukan-bukan israpan jempol gitu bukan-bukan nanya ah lu bluffing ki enggak ada carilah akan ketemu kok sebenarnya sebenarnya masih banyak kalian yang mau diobrolin cuman apa ya istilahnya kalau semua diungkap di satu sesi pertama ini kayaknya sayang nanti sesi berikutnya cuman ya ngarapan kalian apa ngarapan aku apa ya aku bisa berdiri di kakiku sendiri bisa membahagiakan diriku sendiri bisa mandiri bisa membahagiakan orang tua bisa membahagiakan bikin keluarga ku bangga dan diriku bangga iya iya orang bener ya aduh amin kali aja kan tapi bingung juga sih kalau misalnya ketemu teman-teman terus ngapain dia hai oke dadah gitu oh iya 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 oh iya thank you kak oke dadah iya 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 kenal gak kenal-kenal amat iya mau ngobrol apaan juga iya itu dia terakhir oke kenapa? nyanyilah sorry-sor kenapa kak? nyanyi nyanyilah satu satu baik lagu aduh oke karena dari tadi kita ngomongin marion jala marion jala marion jala kita nyanyilah marion jala saja oke 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 bila kau hanya main-main saja sudah kau buang waktu perjumah hati ini bukan untuk coba-coba jadi tanya kau pergilah saja sudah jadi kalau mau-main cuma-coba cuma-cuma doang jangan go- минимум go-go-go go-go-go-go kadın butuh yang lagi serius jadi sebeda itu dia buat kali ini aku mau nge-rap khas tapi gak bisa eh boleh yaz raiz sorry boleh lah masih mas oki lah boleh lah gak bisa iyalah nge-rap tapi nge-rapotin bisa gak tuh Mas Oki kira-kira? Kan ini aku aja, kita tahu Oh iya, enggak kok Jadi sahabat Oki yang nonton sampai detik ini ya kita ini juga manusia biasa yang dikasih bakat dikasih bekal oleh Tuhan walaupun tadi Karin sempat nyeletuk bahwa kenapa kami ada gangguan, ada kutukan tapi bukan kutukan tapi itu ada hadiah dan anugerah dari Tuhan mungkin istilahnya kalau bisa dibilang kita dikasih ujian dikasih cobaan kan yang gak pernah melihat kemampuan kita ya Karin ya tujuh ya cuman Tuhan tahu bahwa kalau ini dikasih ke Karin Karin akan tetap sama kok, ceria tetap senyum tetap ketawa tetap gentil tetap cantik tetap punya bakat vokal yang luar biasa dan itu kenapa saya pengen ngobrol sama Kakin karena Karin ini unik misli dulu mungkin dulu kita gak kenal mulut saya bukan gak kenal gak deket jadi begitu kita deket begitu saya semakin mengenal dia waktu di kelas itu ternyata ini emang emang banyak apa ya banyak bakatnya dan salah satunya nyanyi teater tadi drama tadi menolong tadi itu baru salah dua masih dikenal lain tapi yang tadi silahkan lah liat IG nya menarik kok thank you dan mudah-mudahan kalau ada yang menonton dan punya kenalan-kenalan ke label-label yang bisa apa ya memajukan atau membuat mimpi-mimpinya menjadi nyata silahkan hubungi ya akan sangat-sangat tapi yang serius ya kalau label-label gak serius ini gak usah tadi kan bilang jangan ganggu kalian kalau gak serius serem langsung loh orang-orang lo aduh takut deh gak jadi gak apa-apa kamu kan tetap harus di ini apa namanya tetap harus yang serius maksudnya kalau cuan buat sudah pengen tau doang ngapain gitu Karin makasih banyak waktunya makasih juga senang ngobrol sama nanti kita ngobrol kedua ya adalah siap kalau Allah abu mudah keluar amin ya Allah amin kalau nanti kalau diselesai pentas kita ngobrol oke siap thank you sampai ketemu di lain waktu saya dan Karin pamit sampai ketemu teman-teman semuanya thank you Karin thank you Makati bye 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 bye